Halo guys kembali lagi di bengkel sumber sukses yang pastinya bengkel ini berada di alamat jalan silambojol nomor 1 Cakra Negara Mataram bengkel sumber sukses ini mekanik lagi pada sibuk menyiapkan kuncinya sekarang kita perhatikan ya teman-temannya sekarang ini kita mau pergantian ban luar lihat kondisi ban luarnya ini sudah tidak layak untuk dipakai soalnya udah tipis membahayakan pengguna sepeda motor apalagi nanti kondisinya jalannya becek sekarang kan musim hujan lihat sekarang nih lagi musimnya hujan ini peduli saudara buat kalian lagi musim hujan seperti ini periksa ban luar sekalian semuanya dapat tahu kotak seperti ini biar kalian nanti menggunakan motornya itu lebih aman bengkel sumber sukses ini terlalu bengkel sumber sukses ini terlalu bengkel sumber sukses ini dalam ban guys terus yang di depan juga lagi dalam pembongkaran ban kita buka pentelnya awalnya ini bantu plus tetapi dipakai ban dalep roda belakang udah terlepas seperti ini kondisi ban luarnya semeton cuaca sudah menung mau hujan hati-hati jangan lupa bila ban sudah gundul atau sudah menipis bengkel sumber sukses itu gratis jasa pasang hati-hati semeton yang lagi beraktifitas yang di luar rumah itu tolong cek kondisi cek kondisi keadaan motornya jangan sampai ban gundul tapi motor tetap dipakai itu beresiko terjadinya ban yang slip mengakibatkan resiko di jalan bisa membuat pengendara lain juga ini kita ganti dari ban depan dan ban belakang menggunakan ban FDR sport Epo kenapa ban FDR sport Epo karena itu sudah didesain dengan teknologi dari FDR langsung untuk mengurangi terjadi slip dan ban itu sudah spesial touring jadi aman untuk berkendara di jalan yang ekstrim maupun di jalan yang mulus oke oke jangan lupa semeton mampir jika ada kendala di bagian motor semeton bisa langsung hubungi bengkel sumber sukses bisa langsung hubungi bengkel sumber sukses atau langsung ke lokasinya di perempatan toparti atau taliwang di lampu merah di timur jalan ada bengkel sumber sukses oke semeton oke semeton seperti ini penampakan ban yang kita gunakan di Yamaha Xion GT 125 Yamaha Xion GT 125 di bagian belakang kita menggunakan ukuran 100 per 80 14 dengan tipe ban Sport XR Evo seperti ini desain dari ban tubeless FDR sudah virtual virtual 3D desain teknologi untuk motifnya sangat bagus ini medan yang berasfal bertanah dan sebagainya ini bahan spesial turing untuk semeton yang berkendara jarak jauh ini ban rekomendat ban yang bagus yang pastinya daya cekram untuk di asfal itu bagus oke ini proses dari pembuka ban otomatis dari danger ini dia sebetul ban dari FDR yang kita akan pasang di Yamaha Xion GT 125 untuk desainnya atau motif ban bagus sudah virtual 3D desain teknologi untuk kembangan yang simple sporty dan kekinian untuk garis-garis yang ini ini fungsinya untuk memaksimalkan daya cekram ban dan menambah grip saat dikendarai ada belok ada nyata ada oke sekarang kita pasang pada motornya untuk teman-teman yang ingin membeli ban khusus motor metik ini salah satu bar yang bagus salah satu ban terbaik untuk besa harian semeton pada saat bekerja di luar ini Hai ban yang paling recommended buat teman-teman desainnya kembangan yang simple sporty dan kekinian secara fungsional memiliki kontak area seimbang membuat traksi menjadi lebih optimal di segala medan ini dia hanya FDR sport evo sekarang bahan depannya kita pasang ya masuk lagi sekali diputar tekan sedikit ya masuk lalu diputar lagi sampai bannya masuk oke jangan lupa tekanan anginnya di kontrol juga semeton terang kita kompa dulu bannya nih perangkatan konsumen super sukses sudah datang ini kasih bos semoga kita sehat selalu ini kita service plus-plus ini gantian ban roda sudah kemudian kolah roda depan ya semeton bisa dilihat sudah hancur wow ini bagian CVT kita service meton ganti ban depan belakang servis CVT ganti bolam depan menggunakan LED polam LED dari reddit untuk CVT nya ada sedikit masalah tapi tidak terlalu besar masalahnya itu apa saja ini untuk silkrub as terlihat rembesan oli ada di sini ini silkrub as sebelah kiri bocor semuanya saya bersih-bersihkan dulu agar oli-oli yang menempel atau debu yang menempel di bagian bak CVT hilang ya kita bersih-bersihkan kuas-kuas sedikit lalu disiram agar terlihat seperti baru lagi untuk bahan depan dan belakang sudah terpasang sekarang kita ganti olinya menggunakan alat vakum atau sedot oli semeton oke oke urdo CVT sudah bersih sekarang proses perakitan dari CVT nya oke buli depan atau rumah roller kipas dari vanbel itu kita pasang jangan lupa murnya pasang paling penting jangan lupa vanbelnya juga dipasang buli belakang sudah kita pasang oke kalau mau nyoba monitor pakai helm J ini helmnya bagus J oke ini dia bannya sudah kita ganti mantap oke siap makasih bos jangan lupa service lagi di bengkel sumber sukses terimakasih bos terimakasih bos oke oke masukan